Hai berikut ini cara untuk screenshot di Samsung Galaxy Tab atau tablet Samsung kalau tablet Samsung ini ada berbagai cara untuk screenshot yang jelas kalau pertama itu pakai tombol yaitu pakai tombol power terus volume bawah ya ini tombol power tekan volume bawahnya tekan bersamaan nah bisa kelihatan mengambil screenshot yang ini kemudian cara lain itu bisa tanpa tombol kalian bisa buka pengaturan biasanya itu settingan screenshotnya berada di lab ini atau fitur lanjutan Nah di sini kan ada gerakan dan gesture dia ada usap telapak tangan untuk mengambil ini diaktifkan tapi ini harus menyentuh semua jari bisa kalian ini harus disentuh semuanya seperti ini jadi jadi kita harus menyentuh layarnya baru bisa atau pakai sisi telapak tangan kalian nah usap saja semua jadi kalian harus menyentuh layar baru bisa mengambil screenshot ada lagi cara mudahnya itu selain pakai ini pilih saja menu yang ini aksesibilitas kemudian pilih interaksi dan kecepatan kemudian pilih bagian ini menu asisten ini diaktifkan pilih di bagian ini di menu asistennya nanti kalian akan ada satu menu di sini satu menu bulan itu bisa dipindahkan nah seperti ini kalau kalian ingin menyembunyikan di samping aktifkan yang yang ini tampilkan sebagai icon edge yang ini saya bisa disesuaikan mau besar kecil dan ini ada pilih item menu asisten nah bagian gambar layar ini pastikan ada di atas itu menu yang ditampilkan jadi kalau ingin menambahkan ke atas di sini jadi ini banyak sekali menu yang bisa kalian pilih yang mungkin sering kalian gunakan nanti kalau kalian ingin screenshot pilih menu di samping ini nah yang ini kan ada pintasan nah cari screenshot gambar layar itu mengambil juga yang namanya screenshot itu saja silakan dicoba beberapa cara untuk mengambil screenshot di tablet semoga bermanfaat selamat menikmati